Sahabat petani, langkah-langkah budidaya gambas yaitu mempersiapkan lahan, membersihkan tanah dari gulma, menggemburkan tanah dengan cangkol atau dibajak, kemudian memberikan plastik mursa, melubangi plastik mursa, mempersiapkan benih, seperti video saya sebelumnya, untuk benih sesuka hati, tapi disini saya menggunakan akun taffi, karena buahnya lebat dan manis. Sebelum ditutup pakai plastik mursa, sebaiknya gulutan diberikan pupuk dasar, seperti pupuk kandang ataupun pupuk kompos, baru kemudian benih siap ditanam. Setelah benih ditanam, jangan lupa untuk mempersiapkan azir ataupun lanjaran yang kuat, karena gambas ini rentan terhadap angin. Di sini ada cara pemubukan yang tepat dan benar. Untuk oteng-oteng, penggorok daun, ulat kreak, ulat tanah, bekecot, jangrek, dan lalat buah, pengendalian bisa dilakukan dengan penyemprotan inisektisida yang sesuai dengan jenis lama. Sedangkan untuk penyakit yang sering menyerang tanaman gambas antara lain, tanaman gambas merupakan tanaman yang membutuhkan silar matahari secara penuh. Tanaman gambas Tanaman gambas merupakan tanaman yang membutuhkan silar matahari secara penuh. Juga membutuhkan pasokan air yang cukup karena tanaman ini sangat rentan terhadap kondisi kekeringan. Jika tanaman gambas mengalami kekurangan air, maka dapat menyebabkan pertumbuhannya menjadi tidak normal atau kredil. Berbatang kecil, bunga dan buah akan cepat terontok, serta produksi tidak maksimal. Saya sarankan untuk gambas ataupun buah oyong ini dibungkus pakai plastik. Kenapa? Supaya besarnya sama, tidak melebihi plastik, dan buahnya padat, rasanya juga lain dengan yang tidak dibungkus. Kalau tidak dibungkus, biasanya buahnya besar, tetapi dalamnya itu rungganya tidak padat seperti yang dibungkus pakai plastik. jadi lain. Harganya pun pasti juga lain, lebih mahal yang dibungkus plastik. Terima kasih telah menonton! Buah gambas atau oyong bisa dipanen pada usia 40 sampai 45 hari setelah tanam. Buah dipanen ketika masih muda yaitu ketika kulit buah masih berwarna hijau segar, kulit tidak mengkilat, kulit buah masih lumah, mudah dipatahkan dan belum berserat. Pemanenan gambas dilakukan setiap 2 hari sekali, dan dalam 1 musim tanam, pemanenan bisa dilakukan hingga 25 sampai 30 kali, tergantung varitas yang digunakan dan juga perawatan serta kondisi tanah. Selamat mencoba dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.